Intro Puasa membakar hijab Rasa manis yang tersembunyi Ditemukan di dalam perut yang kosong ini Ketika perut kecapi telah terisi Ia tidak dapat berdendang Baik dengan nada rendah ataupun tinggi Jika otak dan perutmu terbakar karena puasa Api mereka akan terus mengeluarkan ratapan dari dalam dadamu Melalui api itu Setiap waktu kau akan membakar seratus hijab Dan kau akan mendaki seribu derajat di atas jalan Serta dalam hasratmu Masya Allah Subhanallah Syekh Rumi Guru kita Itu beliau mengajarkan kepada kita Beberapa pentingnya puasa Karena puasa itu Mampu membuat hawa nafsu di dalam diri kita Menjadi rendah serendah-rendahnya Rasulullah Muhammad SAW Begitu sayang kepada umatnya Perintah Allah SWT Dari 12 bulan dalam 1 tahun Allah menyatakan Untuk umat Nabi Muhammad SAW Agar puasa selama sebulan penuh Puasa selama sebulan penuh Dalam 29 hari atau 30 hari di siang hari itu Melatih Nafs Umat Rasulullah Muhammad SAW Agar terbiasa Bagaimana mengelola hawa nafsunya Karena Dengan perut yang kenyang Biasanya Orang Akan mudah Untuk mencari tempat yang nyaman Dan karenanya Ketika dia menjadi nyaman Lalu kemudian tertidur Lalu menjadi tidak produktif Karena terlalu banyak makan Karena kekenyangan Justru Dengan melaparkan dirinya Itu akan membuat dia menjadi lebih produktif Kita lihat dalam sejarah Perang Badar Pada saat Puasa Perang Uhud pun Demikian Maka terkadang memang Orang akan menjadi lebih produktif Kalau Dalam kondisi dia Melaparkan dirinya Saya teringat Syekh Abdul Qadir Jailani Kada sallahu syurrah Beliau Melaparkan dirinya Di tegalan Irak Tegalan Bagdad Dalam setiap harinya Bahkan untuk mencari Buka puasa pun Beliau agak sulit Eh kita Yang sekarang sedang Sedang katanya Belajar tasawuf Belajar tarekat Tapi Tidak melakukan latihan Melatihan untuk berpuasa Bagaimana kita Bisa Atau mampu Logikan ke dalam diri kita Terlalu penuh Terlalu penuh ruang Di dalam perut kita Sehingga tidak terisi udara Sehingga kita menjadi Tidak produktif Maka Maka untuk orang-orang yang senang Dalam proses pendekatan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mari sama-sama Kita melakukan puasa Agar Insya Allah Hijab-hijab yang begitu banyak Yang begitu tebal Dengan puasa yang kita jalankan Itu akan terbuka sedikit demi sedikit Sehingga Allah Memberikan hadiah kepada kita Berupa terbukanya hijab-hijab itu Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memampukan kita Untuk melakukan puasa Sebagaimana yang Rumi ajarkan